Wow ini satu wajan besar Halo Apa kabar semuanya jadi hari ini saya mau bikin sambal balado temen-temen ya karena stok sambal ku itu habis Oke langsung kita bikin ini saya lombok sama berambang bawangnya sudah saya siapkan temen-temen ya ini sambal baladoku sudah habis sudah mau habis ya tinggal sedikit cabenya saya pakai tiga macam temen-temen ya karena saya mau bersihin kulkas semua cabai-cabai yang ada di kulkas saya pakai nah ini ada cabai keriting cabai Indonesia terus ini cabai cemplang ini kasih ngapur yang populer di supermarket terus ini ada cabai besar nah ini berambang bawang terus sama tomat nanti ya akan blender dalam bawangnya dulu kalau semua masuk enggak muat ya terlalu banyak kasih sedikit air biar gampang blender ini blenderku baru temen-temen ya ya bro blenderku yang mahal harga 2 juta itu dibanting tutupnya sama Natasha dan akhirnya pecah dan enggak bisa dipakai ini aku beli yang murahan cuma harga 360.000 habis di sekalian masukkan ke wajah kita blender cabainya untuk cabainya enggak usah enggak usah lembut-lembut ya aku sukanya yang agak kasar oh my gosh oh my gosh senang banget kita masukkan daun jeruk daun salam serai dan juga apa ini laos wow ini satu wajan besar saya suka itu goreng-goreng di wajan yang gede gini biar gak nyiprat-nyiprat minyaknya nanti oke ini kita rebus sampai airnya menyusut habis itu kita kasih minyak kalau sudah agak asap ya ini cara saya sendiri teman-teman ya saya kasih daun jeruk daun salam laos, serai karena menurut saya itu sepet jadi terserah selera masing-masing oke pakai api yang besar biar cepat asap tutup pintunya biar baunya gak masuk ke rumah ini airnya sudah menyusut dan sekarang kita tambahkan minyak oke sekarang kita goreng dengan api yang kecil sampai sampai tanah temen-temen ya sampai apa sampai minyaknya itu keluar sampai mateng biar nanti itu awet disimpan ini sudah mau mateng sambalnya kita tambahkan gula biar gak cemplam penyedak dan juga garam ini garamnya garam dari hotel temen-temen ya dikasih temenku ini ini kita goreng-goreng sebentar lagi biar biar tambah tanah dicicipin dulu dicicipinnya pakai pakai seleb temen-temen ya enak enak tapi kurang kurang sedikit asin oke ini sudah mateng dan sekarang kita matikan apinya nah ini sambalnya sudah saya taruh di kontainer dapat dua kontainer temen-temen ya tapi yang ini agak besar kontainernya jadi ini biasanya bisa tahan sampai dua bulan lebih kalau ditaruh di kulkas ya kadang sampai tiga bulan belum habis juga oke terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di next video dadah sampai jumpa